Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada Semoga anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys Nah guys sebelum kita mulai ke inti videonya Saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys Adegan dimulai pada saat itu Sagar menemukan seluruh kamarnya dihiasi dengan dilin dan bunga Janvi kemudian menutup pintu sementara Sagar melihat sekeliling dengan bingung Saat dia mendengar suara gelang kaki saat Janvi mendekat ke arahnya Janvi pun mendorong Sagar ke tempat tidur dan meracau Aku tahu kau ingin jarak antara kita berakhir Ini adalah cintaku padamu Sagar bertanya padanya apakah dia sudah gila Janvi menganggu Aku tahu kau sangat marah Aku akan membuatmu sangat bahagia melupakan semuanya dan gangga Hanya kau dan aku hari ini Sagar berkata pada Janvi Sadarlah apa yang kau mau dariku Janvi menjawab kau hanya mengatakan bahwa kau membutuhkanku Sagar kemudian mengoreksi dirinya Aku memintamu untuk menjadi teman bayiku Ah sudah aneh bilang Janvi salah paham ya guys Tetap menjauhlah dariku Janvi memegang kaki Sagar dan memohon Kau tidak dapat menghina cintaku seperti ini Semuanya akan berakhir jika kau pergi Aku tidak akan bisa hidup tanpamu Jangan tinggalkan aku Sagar membantunya berdiri dan berkata Mengapa kau melakukan semua ini pada dirimu sendiri Mengapa kau menyakiti dirimu dengan menangis dan memohon padaku Akan lebih baik jika kau meninggalkan aku dengan anggun dan berjalan pergi Bukannya mengemis padaku seperti ini Maka setidaknya aku akan menghormatimu Aku hanya bisa mengasianimu dengan cara ini Janvi tidak keberatan Aku mencintaimu Jangan tinggalkan aku Sagar mengatakan bahwa dia tidak mencintainya Janvi meminta cintanya Sagar bilang cintanya bukan di tanganku Cinta tidak dapat diberikan karena iba Janvi tidak bisa mengerti apa yang ada di Gangga yang tidak ada di dirinya Sagar mau untuk memberikan jawabannya hari ini Dia berkata Gangga memiliki harga diri Kau tidak memiliki itu Gangga akan mati dengan tidak pernah mengemis cinta siapapun Itulah kenapa aku sangat menghormati dan mencintainya Yang tidak pernah bisa aku rasakan padamu Apakah kau memahami perbedaannya sekarang? Sagar pergi keluar Kemudian Janvi menangis Sagar berjalan di jalan Dia berpikir tentang kata-kata Janvi Sementara Palas sedang bersama seseorang Sepertinya saksi yang akan beraksi di pengadilan Dia berkata pada orang itu Datanglah ke pengadilan besok Aku akan meyakinkanmu semuanya akan aman Mereka mengkhawatirkan Palas Tapi Palas meyakinkan mereka tidak akan terjadi apa-apa padanya Aku akan mengurus diriku sendiri Saat Malhotra datang ke tempat tidak jauh dari tempat Sagar berada Sagar berhenti di tengah jalan karena ia mendengar suara mobil Dia terkejut melihat Malhotra berbicara dengan beberapa preman Dia bersembunyi di balik pohon Untuk mengamati Malhotra membayar uang kepada preman Malhotra pergi Sagar bertanya-tanya apa yang terjadi Selanjutnya preman-preman itu menabrak Palas sehingga ia jatuh Mereka mulai memukulnya Sagar melihatnya dari jauh Dan berpikir Malhotra membayar uang untuk memukul Palas Dia lalu melompat dan mengalahkan preman-preman itu Dia juga terluka Tapi rekan kerja Palas datang ke sana tepat waktu Sagar dan teman Palas membawa Palas ke rumah sakit Kemudian di rumah Jampis sedang memikirkan tentang Sagar yang menikahinya Dan kemudian menyebutnya kesalahan bagaimana dia telah meminta haknya sebagai istri Tetap tidak pernah mendapatkan apa-apa dari Sagar Bagaimana Sagar selalu menjauh darinya Dan tentang cinta dan rasa hormat Sagar pada Gangga Merasa putus asa Janvi pun kemudian menuliskan surat bunuh diri Aku hanya ingin satu hal dalam hidupku Cinta Sagar Aku tidak pernah mendapatkan dan tidak akan pernah mendapatkannya Aku tidak menyalahkan siapapun Aku bertanggung jawab untuk kegagalan pernikahanku Aku tidak hidup dengan Sagar Tapi ia tidak bisa menjadi milikku Jadi aku akan bunuh diri saja Tidak ada yang harus disalahkan untuk ini Janvi selesai menulis suratnya Lalu melihat ke arah kipas angin di langit-langit Wah bahaya sekali ya guys Sepertinya Janvi akan bunuh diri nih Pada saat itu Sagar sedang mondar-mandir di luar rumah sakit Rekan kerja Palas memberitahu Sagar Palas sudah tidak kritis Pasti Malhotra yang menyerang Palas Dia telah meminta Palas untuk mundur Tapi ia tidak mendengarkannya Dia memiliki kebiasaan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain Sagar pun ingat kata-kata Gangga dan tentang Palas yang meminta 10 laks Sagar berpikir Malhotra berbohong kepadaku Palas tidak menerima suap Malhotra membayar uang kepadanya untuk tetap diam Gangga benar Aku mendukung orang-orang yang salah Dia lalu menelpon Gangga Gangga kemudian memutuskan panggilan Sagar Sagar mencoba lagi berharap Gangga mengangkat telponnya Namun Gangga memutuskannya lagi Sementara itu di kamarnya Janvi sedang merancang rancangan bunuh diri Dia mencoba untuk melemparkan sarinya Dia mencoba untuk melemparkan sarinya melilit ke kipas angin Yas selalu datang dan berkata Sepertinya kau bercana untuk mati Haruskah aku membantumu? Janvi menyuruhnya pergi Yas menjawab Kenapa buru-buru? Matilah sebentar lagi Yas membaca surat bunuh diri Janvi Tapi dia mengambilnya dari Yas Yas pun mulai mempengaruhi Janvi seperti biasa Dia berkata ini menarik Ada sesuatu yang hilang Kau akan mati dan jalan Sagar dan Gangga akan lulus Sagar hanya akan menangis dua hari setelah kematianmu Dia kemudian akan menikah dengan Gangga Dan menikmati hidup Mereka akan hidup bahagia selamanya Jika kau harus mati maka lakukan sesuatu yang akan mengakhiri kisah cinta mereka dengan sendirinya disini Tulis surat bunuh diri lain Salahkan Sagar atas kematianmu di dalamnya Janvi pun menulisnya Buset dah guys Sagar kemudian mengetuk pintu kamar Gangga Dia berteriak Buka pintunya segera Gangga Aku harus memberitahumu sesuatu Gangga tidak mau membuka pintu Sagar menegaskan dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahu Di kamar Janvi Yas mengikatkan sari Janvi ke kipas angin Dan membuat jerat gantungan untuk Janvi Dia menyuruh Janvi berdirilah di bangku sekarang Itu hanya akan memakan waktu sedetik Tidak akan sakit sama sekali Janvi juga mendengar Sagar memanggil-manggil Gangga Yas pun makin memanas-manasi Janvi dan berkata Lihat dia merindukan kekasihnya Aku kasihan padamu Dia tidak sayang padamu sama sekali Apa gunanya hidup seperti itu Lebih baik kalau kau mati saja Dia membantu Janvi melingkarkan sari di sekitar leher Janvi Gangga akhirnya membuka pintu Namun memalingkan wajahnya Apa yang ingin kau katakan Kau akan meminta maaf sekali lagi seperti biasa Kau selalu melakukannya Aku juga selalu memaafkanmu Tapi sekali ini aku tidak bisa memaafkanmu Kau telah memutuskan ikatan cinta dulu Tapi kau juga memutuskan ikatan persahabatan hari ini Semuanya sudah berakhir sekarang Tidak ada yang tersisa Jangan mencoba untuk berbicara denganku setelah hari ini Persahabatan kita berakhir Dia menutup pintu di depan wajah Sagar Sementara Sagar terus meminta Gangga untuk mendengarkannya Di kamar, Janvi meminta Yas untuk mendorong bangkunya Aku tidak bisa melakukannya sendiri Yas menolak dan bilang Tidak mau ikut terseret dalam kekacauan ini Aku akan pergi Namun Janvi kemudian menolak dan berubah pikiran dalam sekejap Dia berkata, aku tidak akan melakukan ini Bagaimana kematian akan membantu Aku dapat menemukan solusi dengan tetap hidup Aku tidak ingin mati Namun berkata begitu Janvi gagal menjaga keseimbangan tubuhnya di atas kursi Kursi pun jatuh dan tak lagi menahan tubuh Janvi di tali gantungannya Jeng 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 Akankah Janvi meninggal karena bunuh diri yang tak sengaja? Akankah Yas membiarkannya dan malah kabur? Dan Sagar yang akan disalahkan atas kematian Janvi? Hmm makin seru ya guys Tunggu kelanjutan kisahnya di sipnosis berikutnya ya guys Jangan lupa update terus video kami selanjutnya ya Semoga Anda terhibur Bye bye